Hai semua, Assalamualaikum Ide jualan yang satu ini beneran jadi definisi pisang naik kelas Tampilannya cantik dan soal rasa ini gak usah ditanya lagi ya bun Beneran enak banget Cara buatnya mudah dan ini juga bisa kita jadikan sebagai frozen food Kalau mau tau gimana cara buatnya, yuk simak video yang sampai habis Langkah pertama bisa kita siapkan 5 buah strawberry Kemudian bisa kita slice kecil-kecil Strawberry ini nanti kita akan jadikan untuk toppingnya Strawberry-nya bisa kita ganti dengan pisang lampung atau dengan pisang susu yang dipotong-potong Nah kalau sudah selesai bisa kita siapkan pisang matang Kemudian bisa kita kupas kulitnya Untuk jenis pisangnya disini aku pakai pisang uli sebanyak 12 buah Untuk jenis pisang lainnya bisa kita pakai atau bisa kita gunakan pisang nangka Pisang kepok atau pisang yang bisa digoreng ya bun Selanjutnya bagian tengah pisangnya ini bisa kita slice atau bisa kita lubangi Untuk memotong pisangnya ini jangan sampai putus ya bun Kita cukup belah aja Nanti kita akan gunakan spasinya ini untuk kita isi dengan selai coklat Nah ini pisangnya sudah selesai aku lubangi semuanya Pisangnya bisa kita sisikan terlebih dahulu Untuk tepung basahnya bisa kita siapkan wadah Masukkan 5 sendok makan tepung terigu Untuk jenisnya boleh kita pakai tepung terigu jenis apa aja Nah kalau sudah bisa kita tambahkan air secukupnya Untuk penambahan airnya ini jangan terlalu banyak Karena tepungnya ini kita akan buat agak kental Nah ini tepungnya sudah aku aduk sampai tercampur merata Jadi konsistensi kekentalannya akan seperti ini Selanjutnya bisa kita ambil 1 buah pisang Kemudian bisa kita lumuri dengan tepung basahnya Pada bagian yang berlubang ini juga jangan lupa kita lumuri dengan tepung basah Nah kalau sudah bisa kita siapkan 150 gram tepung panir Lalu pisangnya ini bisa kita gulingkan ke dalam tepung panir Tepung panirnya ini bisa kita lumuri sambil kita tekan-tekan pisangnya Nah kalau sudah ini bagian tengahnya juga kita lumuri dengan tepung panir Kira-kira hasilnya bakalan jadi seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis Nah ini semua pisangnya sudah siap Dan ini bisa kita jadikan sebagai frozen food Tahan hingga 1 bulanan Untuk menggoreng pisangnya aku menggunakan granit cooker set IL-22A dari Idealive Lapisannya sudah non-stick jadi menggoreng apa aja tidak mudah menempel Bisa kita panaskan minyak goreng Masukkan pisang yang sudah kita buat sebelumnya Kemudian bisa kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Sampai pisangnya berubah warna menjadi kecoklatan Kalau kita memasaknya dengan menggunakan api kecil Nanti hasilnya bakalan golden brown seperti ini ya Tidak gosong Kalau sudah pisangnya bisa kita angkat dan kita tiriskan minyaknya Sebelum kita isi dengan isian coklatnya Ini pisangnya bisa kita tunggu sampai hangat terlebih dahulu Untuk mengemasnya kita bisa pakai mica ukuran 4A Kemudian di bagian yang berlubang bisa kita isi dengan selai coklat Untuk mereknya boleh pakai merek apa aja ya Tapi kalau aku disini pakai merek plaza Kemudian bisa kita tambahkan parutan keju Ini opsional aja bisa kita ganti dengan mesis Untuk banyak dan jenis isiannya bisa kita sesuaikan dengan harga jual masing-masing Untuk toppingnya aku gunakan stroberi yang sudah kita potong-potong sebelumnya Aku gunakan sebanyak 2 buah Dan ini aku letakkan di bagian atas dan bawah pisangnya Kalau mau menggunakan hiasan wijen hitam Cara merapikannya ini bisa kita gunakan ujung pisau kayak gini ya bun Nah ini sudah selesai Untuk perkiran modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Ini pisang crispy coklatnya sudah jadi Dan mau aku coba Untuk rasa pisangnya ini legit banget ya Karena kita gunakan pisang uli Dan untuk isian coklatnya juga ini melimpah Pokoknya wajib banget dicoba Satu resep hasilnya 12 porsi atau 12 pisis Dijual 3 ribuan Insya Allah bahkan laris manis Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Untuk ide jualan di kantin sekolah Ataupun bisa kita titip di warung-warung Selamat mencoba Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video